Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdan wa syukranillah Salatan wa salamin ala rasulillah Wa ala alihi wa ashabihi umawalahi mabadu Sahabat Tasyid Ngaji Semoga semuanya ada dalam sehat walafiat Dan semoga Allah senantiasa berikan kita rahmat Dan mudah-mudahan Setelah kita berjumpa dengan Allah Kita wafat dalam keadaan khusul khatimah Membuat iman dan islam Amin ya Allah ya Rabbul Alamin Baik ikhubillah senang bisa berjumpa kembali Di channel Tasyid Ngaji ini Channel yang insya Allah akan terus menerus bersama antum tentunya Menyerahkan yang hak Dan melawan segala fitnah duluhan Yang dilakukan oleh okmum yang jelas Tidak rela dan teridak kepada islam Nah pada kesempatan kali ini Saya akan menampilkan seorang murtadin Yang mengaku dirinya sebagai muslim yang taat Muslim yang panatik Muslim yang rajin sholatnya Rajin-rajinnya Pokoknya paket komplit diborong oleh si ibu ini Nah akan tetapi ikhubillah Klaimnya ini justru akan terbongkar Ketika ibu ini bersaksi Pertanyaannya adalah Dari aspek mananya Ibu ini dibilang muslim taat Dari aspek mananya Ibu ini dibilang muslim panatik Kalau misalkan cuma Klaim saja Atau mengaku dirinya sebagai muslim taat Muslim yang rajin dan sebagainya Mohon maaf Anak TK pun juga Mampu dan bisa Kalau misalkan hanya klaim saja Maka dari itu Coba buktikan Kalau misalkan Rajin ngaji Setiap hari ngaji Buktikan Mana bacaan Al-Qurannya Apakah sesuai dengan Makharjil huruf Apakah sesuai dengan Tajwidnya Dan lain sebagainya Kalau misalkan disebut Muslim yang panatik Buktikan Apakah memang Bisa berbahasa Arab Apakah tahu Ilmu Nahhu, Sorob Dan ilmu alat yang lainnya Apakah tahu Tentang ilmu ulumul Quran Dan lain sebagainya Jadi Jangan dulu berbicara Muslim panatik Muslim taat Kalau misalkan Tidak ada Pembuktiannya Baik Ikhapilah Supaya tidak lama lagi Kita akan langsung saja Saksikan ke videonya Namun Kami ingatkan Kepada Ikhapilah Yang baru bergabung Silahkan Klik saja Tombol subscribe Kalau dirasa Video ini bermanfaat Dan Bagi Ikhapilah Yang sudah subscribe Silahkan Klik juga lonceng notifikasinya Agar setiap kami upload videonya Insya Allah Akan menjadi pemberitahuan Kepada kita semuanya Ikhapilah Kita akan Langsung saja Saksikan ke videonya Silahkan Perkenalkan Nama saya Filde Adonia Saya ibu rumah tangga biasa Saya Dari dua Bersaudara Dan saya Anak yang Tua Kedua orang tua saya Beragama Muslim Ibu saya Ibu saya Dari suku Makassar Bapak saya Dari Manado Kami Dibesarkan Dengan didikan Agama yang Sangat Panatik Sebagai seorang Muslim Ibu saya Ibu saya Dari kecil Selalu Menidik saya Untuk Solat Lima Waktu Mengaji Setiap Sore Dan itu Kami lakukan Setiap hari Sampai saya Berumur 38 tahun Dan saya Walaupun saya Sudah menikah Saya masih Tinggal bersama Orang tua saya Baik Ikhafillah Barusan Kita sudah Dengarkan Bagaimana Klaim Orang ini Katanya Orang ini Sebagai Muslim Taat Rajin Dan sebagainya Ikhafillah Tetapi Saya kira Orang ini Justru hanya Mengklaim saja Ikhafillah Tidak ada Pembuktiannya Apakah harus Dibuktikan Oh jelas Harus dibuktikan Karena Kita bisa Menilai orang tersebut Betul-betul Bisa Ngaji Al-Quran Kalau misalkan Ada pembuktiannya Kalau misalkan Tidak ada pembuktiannya Ya itu kan Klaim saja Karena apa? Karena Kita selama ini Sudah terlalu kenyang Diberikan Kesaksian-kesaksian Para murtadin Yang mengaku Bisa ngaji Bisa MTQ Tapi ketika Dites Baca Al-Quran Jangankan Baca Al-Quran Huruf hijai Saja tidak tahu Seperti Hanya orang Yang mengaku Pernah juara Olimpiade Matematika Pas ditanya Angka Tidak tahu Ini kan lucu Makanya Buktikan Kalau misalkan Memang Anda itu Sebagai Jago Dalam Ngaji Dan sebagainya Kalau misalkan Tidak dibuktikan Ya itu kan Cuma Klaim saja Mohon maaf Anak TK juga Sekali lagi Bisa Kalau misalkan Hanya Mengklaim Nah Sekarang kita Kita akan Melihat Orang ini Yang sebelumnya Mengaku Muslim yang Taat Muslim yang Panatik Tetapi Dibongkar Sendiri Bagaimana Kelakuhannya Ikhapillah Silahkan Kita saksikan Bersama Dan Pada tahun 2018 Saya Mengenal Tuhan Yesus Waktu itu Saya Menjadi Orang janda Dengan Dua orang Anak Saya Mengalami Dua kali Pernikahan Yang gagal Jadi Selama Hampir Lapan tahun Saya Menjanda Dan Pada 2018 Saya Dipertemukan Dengan Seorang Lelaki Yang Sekarang Menjadi Suami Saya Dan Dia Seorang Yang Memeluk Agama Kristen Tuh kan Ujung-ujung Nikah Beda Agama Tadi Dikatakan Muslim Yang Panatik Dan Muslim Yang Taat Bagaimana Dikatakan Muslim Yang Panatik Bagaimana Dikatakan Muslim Yang Taat Sedangkan Larangan Allah Malah Diembat Perintah Allah Malah Tidak Dilaksanakan Kan Allah Sudah Jelas Dalam Al-Quran Mengatakan Faqala Ta'ala Auzubillahimna Shaitan Rajim Bismillah Rahman Jangan Sekali-kali Engkau Menikahi Perempuan Yang Syirik Kepada Allah Begitupun Juga Engkau Wahai Perempuan Jangan Sekali-kali Menikahi Laki-laki Yang Syirik Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Mengapa? Karena Kata Allah Di akhirnya Ini sangat Menarik Karena Mereka Itu Mengajak Kalian Kepada Neraka Jahannam Allah Dan Sedangkan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Wallahu Yada'u Ila Jannah Wal Maghfirah Sedangkan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Menyeru Kepada Kalian Itu Untuk Masuk Surga Dan Kepada Ampunan Allah Coba Ini Allah Subhanahu Sudah Mengingatkan Dalam Al-Quran Sudah Menjelaskan Dalam Al-Quran Jangan Sekali-kali Engkau Menikahi Orang Yang Mushrik Ini Malah Dilarang Bagaimana Bisa Dikatakan Taat Kepada Allah Kalau Larangan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Itu Malah Dilaksanakan Artinya Apa Justru Orang Ini Sudah Membongkar Dirinya Bahwasannya Orang Ini Tidak Melaksanakan Ketaatan Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Karena Jelas Larangan Allah Justru Malah Dilaksanakan Terima Terima kasih.